Oke langsung ya nanti saya konsirmasi nih ke Kapolres Kabupaten Cirebon yang juga terlibat langsung dalam harkam tipmas disini pemirsa nih yuk kita lihat karena memang disini ada meja penilangan disitu dan bener gak sih Cirebon itu kota tilang apalagi banyak sekali meme yang beredar yang mengatakan bahwa Cirebon itu kota tilang yuk kita langsung aja nih dilihat disini ada begitu banyak kendaraan roda dua yang sedang diperiksa kelengkapan kendaraannya dan pastinya kalau tidak lengkap bisa ditilang atau mungkin ditegur nah kita lihat bisa nah ini dia nih Kapolresnya Pak selamat malam Bapak Sulga Pak tadi ada yang beberapa waktu lalu nih sempat beredar mengenai Cirebon kota tilang tadi ada titipan pertanyaan dari teman-teman di studio nih mengenai meme atau gambar-gambar yang mengatakan bahwa Cirebon itu kota tilang bisa diklarifikasi gak sih Pak mumpung lagi ada harkam tipmas disini baik terima kasih Pak prinsip bagi kami kalau dikatakan bahwa Cirebon kota tilang saya perlu mengelarifikasi kepada teman-teman dan semua media bahwa prinsip bagi kami untuk melakukan penilangan bagi khusus memang pelanggar persoalan kemudian ada berlaku-berlaku yang kurang bagus saya pikir masyarakat harus berpikir dewasa dan berseimbang ketika itu memang ada pelanggaran harus berani gentle mengakui bahwa itu ada pelanggaran dan kalau seandainya kita lakukan pelilangan gak usah merasa resah karena kita pun juga berusaha untuk memberikan pemahaman untuk bagaimana tertip berlalu lintas kita mengajak semua masyarakat tertip berlalu lintas saya rasa itu oke jadi memang itu harus ditanggapi juga dengan bijak oleh para pengendara ya Pak ya tidak boleh langsung menyebut bahwa Cirebon itu kota tilang baik nih Pak mengenai harkam tipmasnya sendiri disini banyak sekali ya personil yang terlibat dari kepolisian bisa disebutkan ini gabungan dari mana saja Pak? oh personil yang kita lupatkan dari lau lintas sampai kemudian personil bosek dari sana tengah kita lupatkan termasuk personil dimak dan teni wow berapa total ya Pak banyak sekali ini 100 personil wow 100 personil Pak Bersa luar biasa dan bahkan saya lihat ini cukup sangat efektif sekali ya Pak dari depan itu sudah dijegat jadi tidak ada yang bisa kabur ya pengendara motornya semuanya kita lah seperti itu kita mencoba menjaga keamanan ketertiban di wilayah Kabupaten Cirebon Pak mengenai keamanan sendiri di Kabupaten Cirebon ini untuk tingkat kriminalitas yang paling tinggi disini tuh apa sih Pak? miras cukup lumayan nah ini seperti ini kita dapatkan oh ini tadi didapatkan dari mana? di mobil oh di mobil itu mari Pak mungkin kita bisa sambil ke depan ini ada miras ada berapa botol Pak? dua ya dua botol kita seperti ini kita lakukan secara utama ya harkam tipmas kita ciptakan bagaimana situasi kebuatan Cirebon biar tertib biar tertib kemudian Pak kalau untuk keranmor sendiri disini itu rawan juga nggak Pak? oh kasus begal memang ada tapi Alhamdulillah kita juga sudah bisa ungkap beberapa perkara dan kasus yang kita sudah proses idik sampai sekarang Alhamdulillah sampai sekarang sudah cukup menurun kegiatan raksi begal disini dengan adanya harkam tipmas ini juga sudah ini cukup mengurangi juga mengurangi juga ya Pak tingkat kriminalitas di Cirebon baik tadi sudah ada yang tertangkap membawa miras itu cukup berbahaya ya Pak berkendara apalagi ini cukup jalur yang sangat jalur pantura ini Pak jalur pantura ini Pak jalur pantura ini menghubungkan antara Cirebon Cirebon bisa ke Bandung bisa ke Jakarta jadi sangat strategis jadi memang sering dilakukan harkam tipmas disini Pak? kita mempunyai teknis-teknis yang kira-kira memang perlu untuk memberikan kejutan efek kejut kepada masyarakat tidak saja hanya di Polsek Peru nanti kita ke zona timur ke zona barat kita secara bergantian dan waktunya berlukt hati bisa malam bisa siang bisa selesai jadi kapan aja ya jadi warga Cirebon nih warga kabupaten Cirebon nih bisa harus siap-siap 24 jam karena kita kan bagus bagus banget untuk keamanan dan juga ketertiban berlalu lintas ini Pak salah satu meme yang beredar juga mengenai Cirebon Kota Tulang ini katanya membawa kendaraan membawa barang banyak seperti ini juga tidak boleh akhirnya jadi kena tilang itu sebenarnya gimana Pak untuk peraturannya sendiri? sebetulnya aturan lalu lintas itu kan sudah jelas Pak ya beberapa pelanggaran-pelanggaran yang memang diatur di dalam undang-undang lalu lintas itu sebenarnya sudah jelas ada persoalan kemudian apa ada membawa barang yang kira-kira berlebihan saya pikir itu suatu hal yang berlebihan ya barangkali karena selama ini kalau di wilayah Cirebon Kota Tulang ini kita tidak ada hal seperti itu jadi memang kita melakukan penegakan hukum, pelanggaran lalu lintas yang memang diatur di dalam undang-undang benar sekali, ini tidak mungkin asal tindak begitu Pak ya mungkin ini tadi mau pulang kampung atau bagaimana Pak? pulang kerja pulang kerja bawaannya apa Pak? membawa barang lain seperti ini? hati-hati, ini kan begini kan repot kalau mau satu orang, kecuali kalau istrinya kan kalau begini kan hati-hati Pak ya hati-hati di jalan ya Pak ya seboleh sampai sampai tujuan mari Pak kita lanjut ke pemeriksaan mobil tadi motor sudah ya salah satunya yang membawa barang banyak seperti ini harus diantisipasi juga ya Pak ya ayo maju 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 setelah mengganggu pengendarai mobilnya nah ini juga mobil Pak juga tidak lupa dari pemeriksaan ya mobil-mobil box, mobil belakuan, mobil pribadi seperti itu kita coba lakukan pemeriksaan yuk kita ke sana yuk Pak yuk kita ambil cek-cek mobil tadi motor ini tidak hanya dari Cirepun aja berarti ya Pak yang ikut dari siapapun itu yang memang kira-kira perlu kita lakukan pemeriksaan kita lakukan pemeriksaan benar sekali, nah ini mobilnya di cek sangat detail sekali ya Pak ya dari belakang pasaran kita harga pemeriksaan ya boleh barang berbayar, narkoba, hal-hal yang berkaitan dengan penggangguan kapitmas lah benar, nah ini gimana mobilnya Pak? aman? aman ya bagus sekali Pak berarti warganya nah, mungkin selain disini ada titik-titik yang rawan atau yang dijadikan titik harkam kikmas juga gak sih Pak? tadi seperti saya katakan seperti awal, bahwa kegiatan ini kita lakukan secara bergantian gimana tadi Pak ya? di zona timur, zona tengah, zona barat yang titiknya bergantian karena kita lakukan di arah susukan, perbatasan Indra Mayu kemudian ada di Losari perbatasan Berbes, Jawa Tengah itu kita lakukan secara bergantian jadi dilakukan secara bergantian dan tadi seperti Bapak sudah bilang menggunakan efek tujuan ya, itu tujuannya untuk menciptakan keamanan aja di rumah oke, Pak baik, tadi kan udah mengenai curahan mortal untuk narkoba sendiri Pak di wilayah Kabupaten Cerebon ini tinggi gak sih kriminalitas mengenai narkoba itu Pak? untuk saya berdasarkan hasil pengungkapan dan proses penyidikan yang ada itu di wilayah Cerebon cukup lumayan seperti tadi saya sampaikan bahwa kasus narkoba selama operasi antik yang bisa kita ungkap hampir 2,5 tahun itu cukup mengejutkan buat saya untuk di wilayah Cerebon dan itu barang memang diperoleh dari Bandung satu jalur Bandung, satu langsung jalur Jakarta nah ini cukup lumayan benar sekali Pak ya jadi oke, kita cek yuk Pak di dalam ada ini yang pakai baju belakang polisi ini reskrim ya Pak, juga ikut terlibat ya Pak ya ini teman-teman dari Brimob ini teman-teman dari Brimob, terlengkap dengan perkhidmatannya jadi memang totalitas Pak ya betul totalitas oke, baik Pak, kalau seperti ini nih Pak ini mobil-mobil yang isinya penumpang-penumpang jarak jauh seperti ini juga tidak luput dari pemeriksaan semua semua kita lakukan pemeriksaan oke, baik itu juga ada nah ini seperti Mbak Dilihat, pemeriksaan semua mau pelat Cerebon, mau pelat luar kita lakukan pemeriksaan baik, Pak terakhir mungkin ada himbawan untuk warga Cerebon tadi mungkin dengan redarnya Mem mengenai Cerebon Kota Pilang sekali lagi dipastikan Pak bahwa tidak benar itu mungkin tidak benar, jadi saya menghimbang kepada masyarakat untuk berpikir lebih dewasa kalau kita ini belajar hidup tertib berlalu lintas tidak bisa kita menertibkan dari satu biak masyarakat juga harus paham itu bahwa kalau seandainya dia tidak memiliki ketentuan kelengkapan yang tidak harus siap mereka kalau seandainya dilakukan penilangan ya harus siap petugas pun saya imbaw kepada anggota juga jangan menyalahgunakan pengenang yang kira-kira kalau mencari-cari kesalahan pengendara itu kan tidak bagus kita mari ciptakan ketertiban secara bersama-sama lah benar banget, jadi harus bersinati nih antara kepolisian dan juga pengendara mobil ada motor ya, jangan menyalahkan petugas baik, ini tadi kenapa kok mobilnya oh, membawa miras di dalam laporan ini sudah, ini sudah tadi ya Pak ya sudah sudah disiksa dan tadi memang ada yang terdapatan membawa miras, itu dalam berkendara tentunya langsung disebur dan juga ditindak ya oleh Polres Kabupaten Jerbon ini Pak Polresnya langsung oke, baik aman Pak aman tadi sudah imbawan mengenai oh, jadi tadi mungkin supirnya itu dalam keadaan oh, setengah mabuk ya, tentunya berbahaya untuk berkendara wow, cukup detail baik Pak, mungkin kita ke mulai lagi ini sudah tadi oh, ini ada yang sedikit-sedikit mau kabur Pak Bapak mau kemana, buru-buru oh, ini salah satunya pemiswa yang tertinggalan membawa barang dagangan eh, agak maju, agak maju Pak, mungkin ada sedikit imbawan lagi Pak mengenai, ini kan jalur yang cukup ramai ya baik, tiap hari bahkan tidak muncul pun ramai itu ada imbawan bagi pemiswa atau warga yang lewati jalur ini ketika malam hari? eh, khususnya bagi pengendara motor memang kan disini cukup lumayan juga kasus-kasus kekerasan begal saya imbawan masyarakat juga cukup hati-hati kalau sedang mengendari kendaraan sepeda motor sendirian ini kan perlu diwaspadai ya benar, apalagi jalur ini ya Pak baik, Bapak terima kasih atas waktunya mengenai operasi cipta kondusif atal harkam teknik ini semoga terus berlangsung dengan kondusif dari wilayah Cerobod ini dan kita kembali ke studio bersama rekan-rekan kita ada Ashifa Latif visian dan juga indra bukti terima kasih atas waktunya